Hai assalamualaikum saya Marisa di channel The Men Travelling Di video kali ini saya mau review villa di puncak Bogor dengan kapasitas besar hingga 50 orang Punya 6 kamar tidur, fasilitas fun room dengan permainan yang lengkap Villa ini juga terdapat private pool, biliar, aula yang besar dan bisa diakses oleh bis sampai ke villanya Cocok banget buat kalian yang mencari villa dengan budget terjangkau namun dengan bangunan yang modern Tontonin terus sampai habis agar kalian tidak ketinggalan informasi Sebelumnya support channel saya dengan cara subscribe, like, komen dan di share ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Alhamdulillah staycation lagi ke villa puncak Bogor Nama villa yang akan saya kunjungi ini bernama Villa Ruby by Villa Gue aja Untuk alamatnya ada di Jalan Lapangan Desa, Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Untuk mempermudahnya kalian bisa mengandalkan google map ketiknya Villa Ruby by Villa Gue aja Oh iya ini adalah kedua kalinya saya dan keluarga staycation ke Villa Ruby Karena Villa Ruby itu villa favorit keluarga kami Apalagi yang bawa anak-anak pasti happy banget deh Karena Villa Ruby banyak fasilitas seru yang bisa untuk semua usia Jadi kalau nginep di Villa Ruby gak akan pernah bosen Karena fasilitasnya yang super lengkap Menjelang liburan panjang yang bingung mau liburan kemana Saya rekomendasikan Villa Ruby ini cocok banget buat acara liburan Untuk menuju ke Villa Ruby kalian bisa lewat Jalan Gadok Atau lewat Jalan Raya Puncak Dan saya memilih lewat Jalan Raya Puncak Karena akses jalannya lebih mudah Patokannya itu setelah kalian melewati pasar Cisarua Atau Royal Safari Garden Terus ada Pizza Hut Kalian masih terus dikit Di sebelah kiri ada pelang hijau Bertuliskan ALDC atau alternatif ke Ciawi Gadok Nah kita masuk ke jalan yang kanan ini Namanya Jalan Alternatif Tapos Ciawi Dari belokan ini atau dari Jalan Raya Utama Puncak Cuma 7 menit sampai ke Villa Ruby Untuk akses jalan ke Villa Ruby Jalanannya lebar dan mulus Gak ada tanjakan yang curam Dan kalau kalian mau bawa bis serombongan juga bisa Disarankan bis 3 perempat sampai ke Villa Oh iya Villa Ruby ini lokasinya strategis loh Dekat dengan tempat-tempat wisata Seperti Taman Safari, Cimori, dekat dengan supermarket Wah asik banget kan Untuk titik mapsnya juga sudah pas Jadi insya Allah anti nyasar-nyasar Ketemu pertigaan ini kita belok ke kanan Nanti ketemu pertigaan lagi kita belok kiri Nah dari sini sudah dekat Kita bisa jalan pelan Nanti ada pelang warna biru bertuliskan Villa Ruby by Villa Gue aja Kita belok ke kiri dan Alhamdulillah Akhirnya sampai di Villa Ruby Villa Ruby terdiri dari 2 lantai 6 kamar tidur, 7 kamar mandi Fun room, karaoke, biliar, ruang makan, dapur, aula, teras, balkon, kolam renang private, gazebo, halaman rumput yang luas Kapasitas 50 orang Untuk area parkir bisa menampung hingga 5 mobil Di depan ada area parkir yang luas Muat 5 mobil Di samping pintu gerbang ada rumah penjaga villanya Jadi memudahkan kalian kalau ada keperluan Ini tampak fasad villanya dengan bangunan 2 lantai Bangunannya besar dan juga luas Jam check-in pukul 2 siang dan jam check-out pukul 12 siang di hari berikutnya Sebelum saya review area dalam Saya mau kasih lihat dulu area outdoornya Di samping kolam renang ada halaman rumput yang luas Banyak bunga-bunga dan tanaman yang indah Jadi bikin suasana outdoornya asri dan juga segar Halaman rumputnya luas Bisa kalian gunakan buat berbagai aktivitas outdoor Seperti olahraga bersama Bikin acara fun game seru-seruan Dan berbagai aktivitas lainnya Kemudian di sampingnya ada kolam renang private Airnya bersih dan juga jernih Kolam renangnya besar dan luas Jadi bisa buat renang rame-rame di sini Untuk kedalaman kolam renang 50 cm sampai dengan 150 cm Untuk anak-anak yang berenang harus dalam pengawasan orang tua Di samping kolam renang ada gazebo Nyaman banget deh Duduk santai di sini Disediakan satu set meja dan kursi Buat kalian santai ngopi-ngopi cantik Atau bisa untuk menunggu anak bermain air Di depan ada teras Bentuknya letter L Disediakan juga beberapa sofa rotan Buat kalian duduk-duduk santai di sini Dan kalau duduk santai di teras ini View-nya pegunungan dan view kolam renang kayak gini Seger banget kan Yang saya suka dari Villa Ruby Tempat buat santainya banyak Di area outdoor maupun di indoor Jadi kalian tinggal pilih aja deh Mau duduk santai di mana Sudah beres review area outdoor Sekarang saya mau kasih lihat area indoornya Sekarang kita room tour Masuk dari pintu samping Kesan pertama masuk ke ruangan Luas, bersih Ada dua pintu akses Untuk plafonnya juga tinggi Jadi bikin udara di dalam ruangan terasa sejuk Di ruangan ini Disediakan meja biliar Buat kalian yang suka dan hobi bermain biliar Bisa seru-seruan bermain biliar rame-rame di sini Kemudian di bagian paling ujung Disediakan satu set kursi kayu Vila Ruby terdiri dari 6 kamar tidur Di lantai 1 ada 3 kamar tidur Dan di lantai 2 ada 3 kamar tidur Ini kamar yang pertama Kamarnya luas, memanjang Semua kamar yang ada di Villa Ruby Ukurannya besar Jadi bisa dipakai untuk rame-rame Dengan penambahan ekstra bed Terdapat satu tempat tidur Ukuran queen bed Lengkap dengan 2 buah bantal Guling serta selimut Di samping tempat tidur Ada laci penyimpanan Dan setiap kamarnya ada jendela Dan ini view dari jendela kamar pertama View gunung dan view kolam renang Di depan kamar pertama Ada satu kamar mandi sharing Kamar mandinya bersih Terdapat bak untuk menampung air Kemudian ada shower dengan water heater Dan juga closet duduk Selanjutnya kamar yang kedua Kamar yang kedua letaknya dekat ruang makan Kamar yang kedua Ukurannya lebih luas Dari kamar yang pertama Terdapat 2 tempat tidur Ukuran queen bed Masing-masing tempat tidur Sudah dilengkapi dengan 2 buah bantal Guling serta selimut Semua tempat tidurnya Disediakan guling Jadi bikin kalian nyaman Untuk istirahat Dan tidur lebih nyanyak Di kamar kedua Ada kamar mandi di dalam Kamar mandinya luas Bersih Terdapat bak untuk menampung air Dan closet duduk Di depan kamar kedua Ada ruang makan Yang menjadi satu area Dengan dapur Ruang makannya luas Disediakan satu set Meja makan kayu Dengan 6 buah kursi Di samping ruang makan Ada cermin dan wastafel Jadi sebelum dan sesudah makan Kalian bisa cuci tangan disini Di samping ruang makan Ada dapur Dapurnya luas Nyaman banget Buat aktivitas memasak Untuk peralatan masaknya lengkap Ada kompor 2 tunggu Wastafel Peralatan makan Mulai dari piring-piring Mangku Gelas-gelas Kemudian ada sendok Garpu Pisau Centong Gunting Juga ada Alat masaknya Ada panci Penggorengan Kemudian ada teko air Pokoknya komplit deh Kalian tinggal Bawa bahan makanannya saja Untuk masak-masak Di Villa Ruby Masih di area dapur Ada dispenser Dan free Satu air galon Ada rice cooker Kulkas satu pintu Buat kalian Naruh bahan makanan Bisa disini Di samping dapur Ada satu kamar tidur Dan satu kamar mandi sharing Ini kamar yang ketiga Kamarnya minimalis Tapi masih muat kok Kalau buat nambah Satu ekstra bed disini Terdapat satu tempat tidur Ukuran single bed Di samping kamar ketiga Ada satu kamar mandi sharing Kamar mandinya luas Terdapat bak untuk menampung air Dan kloset jongkok Sebelum saya review lantai 2 Saya mau kasih lihat dulu Di samping tangga Ada satu ruangan yang besar Namanya fun room Atau ruang hiburan Karena di dalam ruangan ini Terdapat banyak fasilitas hiburan Yang gak ada di villa lain Mulai dari fasilitas karaoke Yang dilengkapi dengan Satu set sofa yang empuk Kemudian di depannya Juga disediakan karpet Buat kalian lesehan santai Terdapat smart tv Buat kalian yang mau nonton bareng Atau karaokean Sudah disediakan mikrofon Ada wifi Sound speaker Dengan ukuran yang besar Suaranya juga alus Nyaman buat karaokean Yang unik Ruangannya bisa dibuat Lampu kelap-kelip Kayak gini Wah berasa kayak di studio karaoke ya Kemudian ada fasilitas Fasilitas permainan Fasilitas permainan Fusbol table Ini mainan favorit saya Bareng anak-anak Masih ada fasilitas yang lainnya Seperti dartboard Untuk anak panahnya Ujungnya terbuat dari plastik Jadi aman Walau dimainkan oleh anak-anak Di ruangan hiburan ini Juga di dalamnya Ada kamar mandi Kamar mandinya luas Terdapat batap Kloset duduk Keran air Dan juga ember Di lantai 1 Sudah di review semua Sekarang saya mau kasih lihat Yang ada di lantai 2 Di lantai 2 Terdapat 3 kamar tidur 3 kamar mandi Ada aula besar Dan balkon Dengan view pegunungan Di bagian depan Ada space ruangan Buat berkumpul Dan bersantai Dindingnya juga sebagian Dari kaca transparan Jadi bikin ruangan terang Dan juga sejuk Di lantai 2 ini Ada 3 kamar tidur Dan di bagian paling ujung Terdapat aula Langsung saja Saya mau kasih lihat Kamar yang keempat Kamarnya luas Memanjang Kamar keempat ini Ukuran kamarnya Sama dengan kamar yang pertama Terdapat 1 tempat tidur Ukuran queen bed Lengkap dengan 2 buah bantal Guling Serta selimut Terus Ada laci penyimpanan Dan di dalam kamarnya Juga ada jendela Dengan view gunung Dan view kolam renang Seger banget ya Viewnya Selanjutnya Kamar yang kelima Yang letaknya Persis di depan tangga Kamarnya Luas Dan bersih Kamar kelima ini Ukuran kamarnya Sama dengan kamar yang kedua Semua kamarnya Besar dan lega Jadi cocok banget deh Buat liburan Dengan kapasitas banyak Terdapat 2 tempat tidur Terdapat 2 tempat tidur Ukuran queen bed Masing-masing tempat tidur Sudah dilengkapi dengan 2 buah bantal Guling Serta selimut Di kamar kelima ini Ada kamar mandinya Di dalam Kamar mandinya luas Bersih Terdapat bak air Sower dengan water heater Dan juga Kloset duduk Selanjutnya Kamar yang terakhir Yaitu Kamar yang ke enam Kamarnya luas Bersih Yang saya suka Semua kamar di Villa Ruby Ukurannya besar Jadi bisa buat tidur Rame-rame Dengan penambahan Extra bed Terdapat 1 tempat tidur Ukuran queen bed Lengkap dengan 2 buah bantal Guling Serta selimut Ada laci penyimpanan Dan di dalam kamar ke enam ini Ada kamar mandinya Di dalam Kamar mandinya luas Bersih Terdapat bak Untuk menampung air Dan kloset duduk Di depan kamar ke enam Ada ruangan serbaguna Atau aula Ruangannya luas Lebar Sudah disediakan Karpet yang lebar Kemudian terdapat Meja Dan bantal-bantal Buat duduk-duduk Ala-ala Jepang Enak banget deh Buat kumpul Rame-rame Lesehan disini Ruangan ini Bisa difungsikan Buat berbagai acara indoor Seperti acara ulang tahun Family gathering Rapat kerja Dan lain-lain Masih di dalam Area aula Terdapat satu Kamar mandi sharing Kamar mandinya luas Bersih Terdapat bak Untuk menampung air Kloset duduk Dan ada shower Dengan water heater Selanjutnya Saya mau kasih lihat Balkon Balkonnya ada dua Balkon depan Dan balkon samping Ini balkon yang di depan Lihat deh view-nya Masya Allah Seger banget Sekeliling villa View pegunungan Pohon-pohon rindang Dan view Kolam renang Balkonnya minimalis Dilengkapi dengan Satu set kursi rotan Enak banget deh Buat duduk santai disini Menikmati view yang indah Dan udara dingin puncak Selanjutnya Saya mau kasih lihat Balkon samping Oh ya Kalau cuaca cerah Kalian bisa lihat View pegunungan Lebih jelas loh disini Tapi berhubung saya kesini Pas cuaca mendung Jadi pegunungannya Tertutup oleh kabut Balkonnya minimalis Tapi cukup nyaman deh Buat santai Healing melepas penat Menikmati udara puncak Untuk view-nya Pohon rindang View pegunungan Dan lapangan yang luas Suasana menjelang malam Di Villa Ruby Udaranya makin terasa dingin Di area outdoor Sudah mulai menyala Lampu-lampu hias Yang estetik kayak gini Keluar ruangan Langsung disambut Dengan view taman Dan view kolam renang Yang cakep banget Dihiasi oleh Lampu-lampu hias Masya Allah View tamannya Cakep banget ya Di malam hari Suasana malam Di Villa Ruby Suasana malamnya Super cakep banget Di area outdoor Jadi kalian yang Mau nongkrong Di area kolam renang Penerangannya bagus Nyaman deh Buat kumpul-kumpul Barbekeuan Bakar-bakar ayam Ikan atau jagung Atau kalian yang Mau santai di gazebo Menikmati Angin dingin puncak Sembari Ngopi-ngopi hangat Main gitar Disini Nyaman banget Suasananya tenang Cocok banget Buat healing Dan ini Suasana malam Di dalam Villa Semua penerangan Di dalam Villa Bagus Cukup terang Jadi nyaman deh Buat berbagai aktivitas Dan ini Suasana malam Di dalam Fun room Penerangannya Oke banget Buat kumpul Dan bermain Di dalam kamar tidur Penerangannya Juga bagus Jadi cukup nyaman Buat beristirahat Dan di dalam kamar mandinya Juga cahayanya terang Suasana malam Di ruang makan Serta dapur Penerangannya bagus Jadi bisa buat kalian Yang mau aktivitas Memasak Di malam hari Gak ada sama sekali Kesan spooky Ataupun creepy Yang ada Kesan nyaman Dan bikin betah Dan ini Suasana malam Di lantai 2 Aulanya terang Nyaman deh Buat kumpul-kumpul Bersantai Atau mengadakan acara Di malam hari Di aula Selamat pagi Suasana pagi hari Di Villa Ruby Masya Allah Udara pagi Seger banget Bebas polusi Dan ini view Dari balkon Viewnya Masya Allah View pegunungan Pohon-pohon rindang Dan view Kolam renang Banyak suara Burung-burung berkicau Suasananya Tenang Dan juga nyaman Enaknya Pagi-pagi Olahraga pagi Di halaman Rumput Villa Udaranya Masih fresh Dan bebas Polusi Oh iya Untuk kalian Yang mau Mengadakan pertandingan Dan membutuhkan Lapangan yang super luas Kalian gak perlu Khawatir Karena disamping Persis Villa Ruby Ada lapangan Yang super luas Banget Namun lapangan Ini disewakan Untuk harga sewanya Murah meriah Kalian bisa Tanyakan ke Akang penjaga Villa Villanya yang besar Kamarnya banyak Fasilitasnya super lengkap Bisa diakses bis Dan harga sewanya Yang terjangkau Bisa menjadi Rekomendasi kalian Berlibur di Villa Ruby By Villa Gue aja Untuk kalian yang penasaran Dengan harga sewanya Berikut saya cantumkan Harga sewa Di Villa Ruby By Villa Gue aja Harga sewa Dapat berubah Sewaktu-waktu Untuk booking Dan reservasi Kalian bisa hubungi Kontakt Villa Ruby Dan jangan lupa juga Follow Instagram Villa Ruby By Villa Gue aja Terima kasih Sudah ngikutin Jangan lupa di like Subscribe Comment And di share Ke sosial media Yang kalian punya Terima kasih